Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasil Faraditya Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan yang enak Yaitu roti Untuk roti ini adalah Hokkaido Milk Bread Jadi disini khasnya adalah tidak menggunakan telur Serta warnanya ini yang cantik banget, pastel banget Kemudian ini lembut banget meskipun tanpa menggunakan telur Oke buat teman-teman yang udah penasaran Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya So jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir Terima kasih Oke ini dia bahan-bahannya untuk membuat Hokkaido Milk Bread Jadi disini benar-benar khas tidak menggunakan telur sama sekali Langsung aja kita ke bahan yang pertama Untuk bahan yang pertama disini ada 280 gram tepung terigu protein tinggi Atau disini saya menggunakan cakra kembar Kemudian lanjut ke bahan berikutnya 200 ml susu UHT full cream Kemudian 1,5 sendok teh ragi instan Atau disini saya menggunakan soft instan 30 gram susu bubuk full cream Atau ini sekitar 1 bungkus Untuk 1 bungkusnya isinya 27 gram Kemudian 50 gram gula pasir Setelah itu ada 30 gram margarin Ini margarin yang saya gunakan adalah margarin yang dari Blue Band Kemudian lanjut ke bahan berikutnya yaitu pewarna makanan Untuk pewarna makanannya ini boleh sesuai selera apa yang teman-teman gunakan warnanya Disini saya menggunakan warna merah muda Kemudian biru, ungu, serta hijau muda Oke gimana? Gampang banget kan bahan-bahannya? Langsung aja kita ke cara membuatnya Untuk membuat Hokkaido McBride-nya ini Saya akan menggunakan mixer dari Mito yaitu MX100 Ini enak banget kapasitasnya juga besar Kemudian kita pasang aja untuk pengaduk rotinya Setelah kita pasang pengaduknya Kemudian kita masukkan bahan-bahannya Mulai dari tepung terigu protein tinggi Kemudian gula pasirnya kita masukkan Lalu lanjut susu UHT full cream kita masukkan Setelah itu susu bubuknya kita masukkan semuanya sebenarnya Jadi disini sekitar 2 sendok makan munjung Setelah itu ada ragi instan Ragi instan yang saya gunakan adalah mereknya Soft Instan Dan ini saya gunakan sebanyak 1,5 sendok teh Oke semua bahan udah masuk kecuali margarin ya Untuk mixer dari Mito ini Kecepatan untuk mengaduk roti hanya 1-6 level saja sudah cukup Nah langsung aja di bawah ini adalah bagian tombolnya Untuk tombolnya ini adalah 1-12 Tapi disini untuk mengaduk rotinya Hanya menggunakan 1-6 saja sudah cukup Kita gunakan kecepatan mixernya setengah aja Jadi setengah dari 6 tadi sekitar 3 atau 4 Biarkan adonannya sampai tercampur rata terlebih dulu Jadi biar nggak terlalu kuat untuk mengaduknya Nanti kalau terlalu kuat takutnya Nanti tepungnya berhamburan atau bertebaran kemana-mana Nah kalau udah tercampur rata seperti ini Baru kita masukkan margarin yang udah kita siapin tadi Atau sekitar 30 gram margarin Untuk disini boleh ditambahkan dengan 1,4 sendok teh garam Tapi kalau disini saya tidak menambahkan lagi Kemudian setelah margarinnya masuk Kita mixer hingga kalis elastis dengan kecepatan maksimal untuk mengaduk rotinya Untuk mixer ini kecepatan maksimal untuk mengaduk rotinya adalah sampai 6 Kita tunggu aja sampai dia kalis dan elastis Untuk menghasilkan adonan yang kalis dan elastis Menggunakan mixer ini sekitar 20 menit Tanpa jeda jadi tanpa berhenti Dia udah kalis elastis Nah ini contoh ketika saya mengaduk sekitar 10 menitan Setelah masuk margarin tadi Kelihatan banget dia belum kalis Saya lanjutin lagi sampai 20 menit Jadi 20 menit setelah margarinnya masuk Saran saya kalau menggunakan mixer Gunakan susunya yang dingin Kalau misalkan diaduk dengan tangan gunakan yang hangat Oke ini hasilnya seperti ini Dia kalis elastis ya Jadi dia gak mudah sobek ketika dilebarin seperti ini Nah sampai tipis pun dia gak akan sobek Kecuali kalau udah ditarik banget ya Setelah itu kita pindahkan ini adonannya ke dalam wadah seperti ini Saya taburin sedikit saja dengan tepung terigu Kemudian ini akan saya bagi menjadi 4 bagian Boleh ditimbang biar sama rata Kalau gak ditimbang juga gak apa-apa Tinggal kita bagi 4 bagian seperti ini Setelah itu disini seperti ini untuk satu bagiannya Langsung aja kita kasih warna Karena kalau dia udah terlalu kalis dan udah didiemin lama Susah untuk tercampur ratanya Nah disini saya menggunakan warna merah muda atau pink Kemudian biru, ungu, serta hijau Cara mencampurnya gampang sekali Tinggal kita lebarin seperti ini Kemudian kita tetesin sekitar 3 tetes atau 2 tetes sesuai selera aja Jangan terlalu banyak supaya dia warnanya tetap pastel Tetap soft gitu Kemudian kita aduk seperti mencuci gitu teman-teman Jadi setelah ditetesin Lalu kita ulenin kayak cuci baju gitu Dan setelah itu bisa kita lebar-lebarin gini Jadi dibelah-belah-belah-belah semuanya sampai tercampur rata Kemudian diulenin lagi Nanti hasilnya dia akan tercampur rata Tetesin Diulenin kayak ngucek baju Kemudian dilebarin seperti ini Diulenin lagi Nanti hasilnya seperti ini Kalau udah semuanya keempat-empatnya Semuanya seperti ini Kemudian ini akan kita tutup Dan diamkan selama 45 menit Atau hingga mengembang 2 kali lipat Nah disini saya selama 45 menit Kebetulan juga hawanya panas ya disini Kalau misalkan belum mengembang bisa didiamkan selama 1 jam Tapi jangan lebih dari 1 jam Biasanya kalau lebih dari 1 jam itu dia bakalan overproofing Nanti baunya malah lebih keasem Atau ketika rotinya mateng Dia malah berkerut untuk bagian atasnya Kalau udah seperti ini Ambil 1 bagian roti Kemudian kempeskan adonannya Keluarin udaranya Setelah itu bagi menjadi 4 bagian Seperti ini Kemudian ini saya buletin dulu Setelah itu saya diamkan selama 10 menit Saya lakukan hal yang sama ke semuanya Jadi saya ambil dulu adonannya Saya ambil 1 adonannya Kemudian saya kempiskan Saya keluarin udaranya Sampai bener-bener keluar semua Setelah itu saya bagi menjadi 4 bagian Setelah dibagi menjadi 4 bagian Kemudian ini saya diamkan selama 10 menit Saya akan lakukan semuanya Sampai adonannya habis Kemudian kita ambil 1 adonan Atau 1 adonan yang paling awal Kemudian setelah itu saya pipihkan seperti ini Jangan lupa untuk bagian pinggirannya aja yang tipis Untuk bagian tengahnya Biarin dia agak lebih tebal Kemudian dalemnya bisa kita isi dengan sesuai selera kita Disini saya menggunakan ovumaltin untuk isiannya Jangan terlalu banyak juga Supaya nanti bagian dalemnya itu gak keluar Setelah diisi Semuanya akan kita tarik 1 titik ke bagian belakang Kemudian kita rounding seperti ini Di antara ibu jari dan jari telunjuk Kemudian kita rounding aja Kita pastikan bagian bawahnya bener-bener tidak terbuka Supaya dia gak bocor untuk coklatnya Kemudian disini akan saya tabur sedikit tepung terigu Supaya bagian atasnya itu mulus dan bentuknya juga bagus Untuk taburannya dari atas aja ya Kalau udah selesai kita taruh di loyang Disini saya menggunakan loyang ukuran 24 cm Saya alasin dengan baking paper Bisa juga menggunakan ukuran 20 cm untuk loyangnya Kita lakukan lagi hal yang sama Jadi kita pipihkan Kemudian kita isi Lalu kita rounding seperti ini Kita lakukan hal yang sama ke semua adonannya Seperti ini Kalau misalkan tidak diisi pun tidak masalah Kalau misalkan ada pertanyaan Selain menggunakan selai coklat Boleh gak yang lain? Boleh misalnya menggunakan choco chips Atau keju Atau apapun sesuai selera aja Kalau udah selesai semuanya Dia seperti ini Udah tertata semuanya Kemudian ini akan saya diamkan selama 45 menit Atau bisa didiamkan hingga mengembang 2 kali lipat Tergantung dengan suhu udara di rumah teman-teman masing-masing ya Kalau saya disini sekitar 45 menit Udah mengembang seperti ini Saran saya jangan terlalu lama juga untuk mendiamkannya Supaya dia tidak overproofing Jadi kalau overproofing dia bakalan asem Kemudian kalau udah mengembang seperti ini Kita taburi dengan tepung terigu Secukupnya aja Sedikit aja Sebenernya ini ya saya agak kebanyakan gitu Kenapa kita taburi dengan tepung terigu Supaya bagian atasnya tidak mudah untuk kecoklatan Jadi biarin aja warnanya tetap pastel seperti ini Kalau udah selesai kita taburi dengan tepung terigu Berarti ini udah siap untuk kita oven Tapi sebelum itu Pastikan oven sudah dipanaskan di suhu 170 derajat celcius Atau 180 derajat celcius Selama kurang lebih 15 menit Atau hingga suhu di dalam ovennya ini stabil Jadi pastikan suhu oven stabil sebelum adonan masuk Kalau oven udah dipanaskan dan suhu di dalam oven udah stabil Kemudian kita masukkan Kita panggang di suhu 170 derajat celcius Selama kurang lebih 15 menit Menggunakan api atas bawah Kemudian kita lanjutkan memanggang lagi Selama 15 menit Menggunakan api bawah saja Nah disini biasanya saya balik Bagian depan ke belakang Bagian belakang ke depan Kemudian tinggal saya lanjutkan menggunakan api bawahnya Nah ini dia udah 30 menit Untuk memanggangnya seperti ini Untuk memanggangnya bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya Nah gimana teman-teman Rotinya ini cantik banget Warnanya cantik Rasanya juga lembut dan enak Oke tanpa berlama-lama lagi Langsung aja yuk kita cicipin Coba ya Bismillahirrohmanirrohim Tuh Masya Allah Sekarang ini akan saya cicipin dulu Kita belah Masya Allah Bismillahirrohmanirrohim Satu lagi ini yang hijau Dia bisa balik lagi Atuh 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 Enak banget ini Hai semuanya Sama ini Kita makan kue Kok kue itu? Roti? Roti Nih coba ini deh Oh diminta ada Satu aja Satu aja Kakak dulu deh Kakak dulu Adek Kok kakak gak duduk sih? Enak gak? Suka gak kakaknya? Enak Hai adek Adek Makannya duduk dong Anak-anak bunda Kok duduk disitu? Oke segitu dulu untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa cobain Hokkaido Milk Bright ini dirumah Ini enak banget Tanpa menggunakan telur juga Warnanya juga cantik banget Rasanya enak Jangan lupa juga Tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh